Intro Halo Bapak Merisah, kali ini kita akan membahas kepemimpinan Anies Baspedan Ya, Gubernur Anies hanya butuh 2 tahun memimpin Jakarta dan menyulap Jakarta menjadi kota modern Di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baspedan yang berumur 2 tahun itu Jakarta sebagai kota metropolitan mengalami banyak perubahan Mantan Mendikbud ini menyulap Jakarta sebagai kota modern dengan berbagai program-programnya Seperti pembangunan jalur pedestrian dan jembatan penyeberangan orang Gubernur Anies mengatakan pembangunan jalur pedestrian ini tidak terbatas pada revitalisasi troto aras mata Melainkan juga menghadirkan interaksi ruang ketiga, ruang setelah rumah dan tempat belajar atau bekerja Di bulan November 2018, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan revitalisasi di 3 jembatan penyeberangan orang Yaitu JPU Bundaran Senayan, JPU Polda Metro Jaya, dan JPU Gelora Bung Karno Dengan dilengkapi fasilitas keamanan berupa kamera CCTV dan personil Satpol PP JPU ini dibangun bukan sekedar sebagai sarana perjalanan, melainkan menjadi pengalaman hujan Menurut Anies, setiap JPU dibangun dengan desain yang artistik dan cahaya lampu yang warna-warni Yang sangat digemari warga sebagai lokasi berswafotoria di malam hari Desain JPU dibuat dengan bidang mirip RAM, sehingga pengguna tidak perlu menaiki tangga Untuk para ibu hamil, lansia, serta penyandang disabilitas telah disiapkan fasilitas lift di kedua belah sisi JPU Hal yang tak kalah menarik adalah terbangunnya ekosistem seni dan budaya di jalur pedestrian sejak tahun 2018 Para pejalan kaki dimanjakan dengan adanya penampilan seni dan budaya di 4 lokasi Yaitu di spot budaya Taman Duku Atas, Stasiun MRT Senayan Pintu 1, Stasiun MRT Duku Atas, dan spot budaya Bundaran Senayan Yang dapat dinikmati setiap hari Jumat sore mulai pukul 16 hingga 20 WIB Ungkap ANIS beberapa waktu lalu Sedangkan di sisi selatan terdapat mural karya seniman internasional bernama Snyder Berlin dan Darbots Jakarta Sebagai bentuk perayaan Sister City Jakarta Berlin Kerjasama antara Pemprov DKI, MRT Jakarta bersama dengan unsur dari masyarakat yaitu Dewan Kesenian Jakarta dan Imural Semua fasilitas itu telah dilengkapi dengan sarana olahraga skateboard, spot ekspresi, seni, dan budaya, spot edukasi, utilitas kota, dan anjungan pandang untuk melihat kemajuan kota Jakarta dilihat dari kawasan Sudirman ANIS berharap dengan beragam pembangunan, revitalisasi, hingga perluasan pedestrian di Jakarta Warga Jakarta dapat lebih membudayakan kembali aktivitas berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik Terima kasih telah menonton!